lanjut apa yang buat ini ikan injil juara kemarin di indodragon waduh harusnya tanya juri ya tanya gua ini pribadi kalau pribadi kan berarti bisa salah bisa benar tapi yang paling menentukan ya juri itu sendiri ya tapi kalau gue lihat di arena dia juara tiga karena balik lagi bersama rehat segera TV Sabtu sore ini malam minggu saya jalan-jalan ke rumah Bro Erwin pengen ke Bro Santai pengen melihat ikannya ya kita tahu Bro Erwin main ikan channel Oh iya pas banget tuh kaosnya guys ya main ikan channel jangan salah channel itu airnya dua ya guys bukan satu lu dia berdiri sekas katanya sekarang lagi main Arona makan pemain baru ikan sudah dia yang juara kemarin di indodragon ya di indodragon di Acehnya Jogja Oke terusnya di Aceh Junior berapa kali ngangkat piala tiga kali kontes tiga kali piala nyubi padahal ya nyubi di tiga kali kebalik ini Alhamdulillah sehat 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 sehatnya pas main Arona tambah gemuk pada negeri semua pada bilang gitu ya kagak emang artinya arwana tuh membawa keberkahan Alhamdulillah dua-duanya kok bisnis juga semua saling isi kalau arwana mitosnya ikan purba menurut beberapa sebagian orang membawa keberuntungan sebenarnya semua makhluk hidup ya kalau Allah udah berikan pasti ada eh berkahnya disitu apapun itu ya makanya disini kan discuss spesialis disitu sama arwana dua-duanya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah tiga kali piala tiga kali piala ya ya jadi ada pesan buat main baru itu arwana jangan takut ya untuk itu jangan takut karena kalau memang pilihan kita wah banyak hefanya sih jujur ya gua ya ada dukanya ada nih salah satu dukanya tapi juga hefanya banyak kemudian banyak belajar oke jujur aja banyak mentor yang ngasih gua ilmu jadi disana tuh gua kan bawel orangnya ini ada ini ya spread semua kebanyakan di sini ini agak ini semi-short body betul mata hitam mata hitam mulus mata ini size 30 cm 30 cm 30 cm sebut harga Kakak boleh Oh kali kagak boleh kopen di 22 22 juta dengan ukuran 30 cm 30 cm ini karena short body ya betul ini nggak di tanning tapi kuning-kuningnya udah muka udah tabokan ya setelahnya ditabok siap betul udah sekarang penghobi arwana sudah mulai pintar-pintar nih dulu kan mereka banyak membelajar dari mulai ikan apa silver golden nah setelah merasakan merawat silver merawat golden capeknya sama betul makannya sama langsung dengan ke betul super gitu karena kalau super kan bisa dibilang ya salah satu yang dibangkakan di Indonesia juga ya dan menjadi ekon ikan tuh ayo langkah terusnya harga juga termasuk stabil baik-baik gitu loh dan kalau saya lihat kan oteknya kecil ya di sekat-sekat airnya enggak terlalu tinggi memang begini cara merawat arwana enggak ada overload hahaha oke ini enggak kasih ya bikin begini nih tapi kebeneran ini kan soft body body jadi memang sengaja Oke dengan tempat kecil dia tidak terlalu tapi emang lambat dia perkembangan lebih lambat diketimbang ikan pada karena ada ikan yang betul yang pada dalam aktivitas betul makanya sengaja juga di sekat makanya disini kebanyakan soft body baik baik yang semi maupun yang soft body pure ya Nah untuk makanan di sini kasih apa disini udah kebanyakan udah kecuali dia lagi bosan nah itu juga buat hobi jangan kaget kadang nih Mas Erwin udah makan udang iya karena disini udah biasa tapi kita ada kalanya seminggu-dua minggu deh bosan Oke mogok baru seling jangkrik gitu ada juga yang selang-seling tapi kalau gue cenderung senangnya udah karena kan biar merahnya cepat nih tapi kalau memang terlalu gemuk ya bisa dikurusin pakai seling jangkrik gitu ini ada arwana spread soft body size 30 cm buka harga 22 juta negotipis buat penonton red CGR kalau datang kemari ya betul lebih enak kalau nggak salah nama lu red CGR ya betul berarti harusnya arwana nih arwana berangkat dari arwana dulu berangkat dari arwana dulu bro Erwin kita keser ke sini dulu bro Erwin nah ini sampingnya sepertinya nggak dijual dulu nah ini musibah membawa apa berkah jadi waktu dikontes itu robek nah kemarin udah udah numbuh tapi kita rapiin lagi pengen lebih rapi lagi udah 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 numbuh padahal cuman pengen lebih rapi lagi kita potong lagi di tempat robeknya dayungnya juga kita potong aslinya lebih panjang ini panjang asli lebih panjang lagi kita potong nah tetapi nggak diduga setelah kejadian di kontes robek itu dia mutasi orangnya gitu ya tadinya putih polos nah terakhir terakhir ini jadi mutasi kayak polkadot kalau diperhatiin sampai ekor-ekornya ada titik Noh jadi polkadot-nya selain udah kebawah belakang tuh di ekornya ada titik gue sendiri udah jarang ngeliatkan yang di bawah ini keeper yang nguruskan gue tuh pas temen kesini win lu jual polkadot polkadot nggak nggak ada lah ini pas lihat lah Iya jadi ya dibalik musibah waktu musibah sedih banget jadi masih bermutasi nih ya tapi pas mutasi jadi seneng tapi ini dikit nggak dijual nggak dulu kita geser ya biar kita lihat biar mutasinya sempurna baru kita jual buat menambah pengalaman tuh kalau ini masih short body cuman memang ada tekukannya oke betul tapi yang tekukannya tinggi banget ada nanti kita lihat nah yang ini tekukannya tinggi tapi ada jadi jadi kayak nyendok nyendoknya lebih over gitu loh ini di 23-25 cm nah ini muti ya mutinya tipis tapi Oh ya karena gua gua terangin muti dan tidaknya karena memang harganya beda beda dua kali lipat malah yang muti sama yang enggak enggak oke gitu makanya gua kasih tapi tipis banget loh nah apa kawan-kawan itu muti muti itu dimatanya itu ada titik putih titik putih itu muti ya mutiara maksudnya muti mutiara kalau misalkan penonton apa itu muti bertanya muti itu dimatanya itu ada tapi ini kecil-kecil udah merahnya udah bakatnya udah kelihatan tuh siap di pipi ini di kisaran berapa ini enggak ini kok enggak ini masih istilahnya masih apa ya masih 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 oke lah di 13 juta 13 juta negotipis masih negotipis negotipis pokoknya di sini harus ada nego siap sengaja emang gua kasih nego jangan sampai kaku-kaku gua jualan kayaknya enggak puas banget kalau nge-nego pasti bagus harga juga bagus tuh malah kadang kalau ada yang diskus kadang kalau ada yang belanja banyak gua kasih bonus lagi ya kalau arwana kasih bonus nggak 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 takutnya punya bonus arwana juga berat banget banget gedean bonusnya gua takutnya mana lagi arwana yuk saya di ini mau di kecil-kecil lo apa ya atas lu ini oleh biasanya penghobi-penghobi awal cari-cari yang CSS gini ini tinggal pilih ini apa ininya sama semua ini bisa 1820 yang ini 1819 ini 20 nih kiri-kiri-kanan nih ada nih tadi kontengan siap tadinya nih makanya ada sisik yang copot tuh tadinya kontengan kayak di kios nih saya belum main arwana nggak pernah nyekan-nyekan begini kasihan banget kan udah kayak siklid ya kan seiring waktu ya alhamdulillah berkembang kalau pengen memang ke bisnis makin banyak-banyak ini di ses 1820 ini alhamdulillah paling cepat laku yang begini ini saya bilang dari awal gue udah abis ini banyak tadinya satu patah yang banyak dicari kayak gini ini kisaran berapa ini gini ini di 2600 2,6 juta maksudnya nah ada gak yang ini budget apa istilahnya eh budget umr 3 ekor sama nih 2,6 ya sama 2,6 tinggal pilih ya tinggal pilih ini ada nomornya tuh ada nomornya di kisaran 2,6 nego tipis-tipis banget tipis banget kalau ini kalau mau tebal datang kemarin nah ini yang budget BPJS istilahnya kalau kata temen gua di umr ini BPJS ini lebih kecil lagi 15 lebih kecil di 15-16 betul 15 ya 15-16 cm ini ada tiga pilihan kalau penilaian ya kembali lagi rata-rata kan penonton juga udah paham sekarang untuk kompel lihat sendiri aja kalau mau post datang kita langsung kemari alat-alatnya di mana oh di Gria Pakapuran blok D nomor tiga Oh siap jalan-jalan raya Pakapuran Depok Cimanggis ya siap curug Cimanggis Depok Oke oke ini di kisaran berapa ini di 1800 1800 nego tipis-tipis ikannya kecil jenisnya tipis-tipis 1800 oke lah kalau buat arwana dengan C15 makanya tadi yang budget BPJS sih oke 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 nah arwananya ikan segini bagus liatnya enak bang ya istilahnya ini dengan budget segini masih menurut gua pribadi masih oke memang bukan yang paling kuat karena kalau paling kuat pasti harganya kan kayak tadi naik betul 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 tapi masih oke lah dengan harga apa yang jari arwana C15 di harga kisaran 1,8 sikat bungkus konteks kirim-kirim bisa bisa dong cat ke nomor mana cat ke 0838-0581-4949 cari yang gedean bro Erwin ada kirim seluruh kota seluruh kota seluruh kota gua udah sampai Ambon Papua, Kalimantan, ini dijual nggak nih? nah ini dijual, ini size berapa nih? ini di size 2728 nah ini jadi masih gua recovery ini baru datang dari Kalimantan, baru sampai ini? baru sampai 2 hari jadi semua ikan-ikan arwan disini ambil langsung dari Kalimantan? iya, dari Kalimantan, dan kebanyakan gua datang langsung gua steril, ini gua steril masih gua maintain lah jantungnya ini hijau karena aerobot ya? betul, jadi maksudnya biar benar-benar bersih, jadi abis sisanya si buyer tinggal merawat lah siap, 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 siap gitu, budget nggak ditanya? boleh ini semua nanya? oh baru-baru nanya ya, kecepatan ya gua karena youtuber ini yang kita ada ngobrol jadi dia udah, di kisaran berapa? ini di harga 7.000 7.000? iya, nego tipis, 7.000 perak? 7.000 perak? oke, 7 juta kawan-kawan ya? 7 juta, di harga 7 juta ekor, dayung, ya nilai sendiri, bodi nilai sendiri, kerapian mulut, kepala, sisik kalau ada yang mau nego-nego langsung dicep ke nomor tadi yang sudah disampaikan ntar dibilangnya ngelebihin barang sendiri, jadi nilai sendiri lah, siap, nah ini dia mokin ya? ini, nah tadi kan kita ngomongin king ya? iya nah ini king, king yang enggak short body, oke, ini bagus banget udah nih apa? apanya? peraknya, peraknya, apa shiny-nya, metallic-nya metallic-nya, metallic-nya kuat, cakep, nah kemarin di tank ini tank besar, oke, terus pindah kembali? di tank besar, eh di diskusnya ada yang sakit, yaudah gua pindahin lagi sini mata rapi, tuh, mata hitam ya, mata hitam, mata mulus, terus dayung, ekor, badan, nilai sendiri, udah keluar banget, oke size size gini nih, yang worth it banget, kan kalau beli king udah gede, tau sendiri harganya? siap udah ratusan kan, nah biasanya kayak gini-gini, orang-orang yang mau ngegedein gitu, yang pengen king, tetapi nggak pengen juga budgetnya udah sampai ratusan juta, bisa ngikut dari baby kayak gini, sebetulnya kalau merotoran nanti enakan dadinya kecil, jadi kita tahu progresnya tuh, kalau progresnya ada yang kayak gitu, iya, kalau misalnya dari dulu, masih menaruh anak begitu, hobinya mau progress, jadi kita tahu ikan kita ada kok, kemarin gua bikin konten juga, pehobis yang memang senangnya progress, dia belum kecil-kecil semua, oke oke, nah ini dikisaran berapa? ini dikisaran 32 juta, 32 juta, memang rasa dengernya, wow, kecil, tapi memang gedehnya juga kan, harganya menyesuaikan harganya, ratusan, tuh, di size kurang lebih 20, di size 20 sampai 22 cm, buka 30, 32 juta, nego tipis, nego tipis siap, kita geser di sebelah ini agak yang besar nih, ini size-nya di 45 cm, 45 cm, 45 cm, ini, buka harga? lagi bingung sebenarnya, sebenarnya lagi recovery, kenapa di recovery? tapi biasanya nanti gua jual kalau udah selesai, satu, kan bekas konten-an loh, oke robek, masih kudu dirapiin lagi, dirapiin lagi, cuman gua nanti potensi dayungnya luar biasa, panjang banget, gitu kan, ini udah dipotong loh, padahal istilahnya, cuman masih kita recovery, tapi nanti kalaupun sudah selesai, terusnya kalau sold ya terjual ya, kalau nanti video ini, ada yang bawa kan? silahkan, boleh japri, boleh japri, ini japri aja harganya, japri aja boleh, tapi gua kasih kisih-kisih kali ya, boleh kisaran aja, kisaran aja ya, di kisaran 40-an, 40-an, oke, siap, di size kurang lebih? di 45, 45 ya, siap, dayungnya sih yang dahsyat ini, mulut ya, lihat sendiri lah, rapih dan lain-lainnya, kita geser ke sebelah lagi, bro Irwin, nah ini banyak yang suka sebenarnya, tapi nggak suka harganya, ini kayaknya banyak yang suka, jujur ya, penawaran terakhir tuh ditawar di 15-16 juta, 15-16 juta, terakhir, cuman memang belum gua kasih, belum gua lepas, iya, iya, saya sekarang lagi 30 ya, eh, saya 28, 27-28, cuman dia punya ekor sama dayungnya sih, sama haluan juga bagus, sama tekukan sendoknya, eh, haluan apa, layar maksud saya, layarnya itu bener-bener kerang banget ya, tuh, ngebuka mulu, terus ada orang tuh, malah nantang dia, sama sering gua godain, demen aja gua, ngotok-ngotok, untuk pemberian makan berapa kali sari di sini? ini di sini sari 2-3, 2-3, kalau yang untuk short body lebih banyak, paling sedikit tapi 3 kalau yang short body, ini kisaran berapa? ini di open 20 nego, 20 nego, kalau bisa ya di atas yang tadi, memang ikan arwana itu kan salah satu ikan yang dilindungi, dan itu ikan asidonesia, betul, 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 maka emang kita terus tetap menjaga kelestarian ikan sendiri, betul, 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 menjaga harganya juga agar jangan sampai jatuh, apalagi menjaga yang cakep-cakep, jadi kalau cakep-cakep tuh, memiaran cakep tuh, kita bawanya, enak gitu ya, ngeliatnya enak, walaupun belum terjual, masih kita pandangin, betul, gua ngeliat dia nih, demen dayung sama ekornya aja, nggak kucuk-kucuk, kalau ikan juara mana, di internet, ada, di samping, di tempat ready, kita lihat, apa bener juara atau enggak, kalau biasanya, kalau ikan juara, pulang bawa piala, nah teman-teman, ini ada semi short body, jadi short body tapi nggak terlalu pendek, tapi ini ekornya lumayan, gede-gede, masih oke lah, ini size-nya 16-18 cm, nih teman-teman, oh iya, mata hitam ya, mata hitam, jadi harga agak lumayan lah, gua open di 6 jutaan, nego-nego lah, boleh, nanti chat aja buat yang mau nego, nah buat kalian yang nanya, Red Vefeng-nya, terusnya Kavya, test baking-nya, sorry ya, nggak dijual, gua udah dikecil, gedein, kemarin udah ada mau bungkus padahal, oh ini yang jual, yang jual Rangmarin, Indonesia, nah ini dia teman-teman, size besar ya, ya L, L Junior, tapi Lnya L Junior, kan L dibagi, jadi tergantung kontesnya sih, oke, ada yang dibagi dua, L Junior sama L Senior, ada yang langsung L doang, oke, oke, jadi kemarin di Indodragon tuh, dia L Junior, masih, masuk L Junior, masih muda soalnya kan, nah tapi nanti di Nusatik, dia turun lagi, yang akan datang, oh ini bulan 7, bulan depan, Juni 7-9 ya, betul-betul, oh nggak, belum large, karena dia jadi, dia di, apa, di angka nanggung, kalau di size L, belum di juara nih, bisa di Nusatik, kalau di L kemarin, iya, karena nanti alam merah-merah semua, makanya gua nggak berani, betul-betul, aja di WNU, jangan lupa ya, nanti bulan depan ada event besar, ya, hobi ikan hias, semua, semua ikan hias, hampir semua, kalau di Nusatik, IceBSD, wah jangan nyesel lah kalau nggak datang, jangan sampai nggak datang, nyesel, bener, gua kalau ngeliat ikan cakep tuh, disitu gila semua, ada pleko, cepet, lanjut, apa yang buat ini ikan yang jadi juara kemarin di Indodragon? waduh, harusnya tanya juri ya, tanya gua, ini pribadi, kalau pribadi kan, berarti bisa salah, bisa benar, tapi yang paling menentukan ya juri itu sendiri ya, tapi kalau gua liat di arena, dia juara 3, karena warnanya belum full ngeblok, dan belum nyala waktu itu emang, masih pucet, lebih pucet dari ini malah, jadi warnanya belum benar-benar keluar, tapi dia punya satu kelebihan yang banyak yang ngomong sama gua ya, tamu atau teman-teman yang lain, mentor-mentor, anatominya bagus, jadi makanya dia potensi masih gede, ketika ini ngeblok merah, gua nggak kebayang, istilahnya kualitas ataupun cantiknya, cakepnya, dan pasti juga harganya akan melejit jauh, betul-betul, nah tetapi anatomi kalau udah dipegang itu udah enak, karena anatomi kan nggak bisa ditambil sulam, tapi kalau warnanya kan kita bisa olah nih, dan bakat udah kelihatan nih Soh, ini tinggal naikin warnanya aja nih, betul, apalagi yang sebelah sana udah hampir merata, masih rada pucet kan teman-teman, tetapi anatomi, jadi ini juara tiga nih? juara tiga, baru satu, silahkan gua tiga kali kontes, nah ini bagi nyubi kayak gua, bagi nyubi, junior kayak gua, lu main di kelas L, itu nggak main-main lu, itu susah lu, karena kebanyakan yang punya ikan-ikan gede dan udah matang kan mentor-mentor atau senior-senior, dan gua beruntung kalau kata orang, ya kalau gua bilang ya berkah lah, sekarang kalau ikan ini juara apa sih? bolang biala kan? iya dong, siapa yang lihat bialanya? jangan sampai ntar nih juara kontes, ada dong, masa gua gadein jual juga, ini juara udah kejual teman-teman, oh bener kan kawan-kawan, ternyata bukan cuma, bialanya nggak dijual, bialanya nggak dijual, ikannya aja yang dijual, ikannya udah berlaku, Indodrigan ya? iya, betul, nah ini kontes kedua gua nih, langsung dapet champion baby, yang mana ikannya? udah laku, ini juga kan udah laku, kebanyakan, seringnya gua tuh ngejual sebelum menang, kebiasaan gua, alhamdulillah, ada aja rejeki, nah ini pertama kali gua ikut kontes nih, teman-teman, juara 6 maklum, newbie baru dapet, ini bisa ada pesan yang disampaikan kepada penghobis baru, yang lebih berwarna ya, ketika punya ikan bagus, jangan takut ya, iya, karena justru di situ kita bisa compare nilai, iya, karena kita nggak tahu ikan kita bagus atau tidak, betul, setelah ikut turun kontes, setelah kita tahu ikan itu, dan kita belajar, kalau pun kita kalah saat itu, mohon maaf ya, misalnya kayak ini gua juara 6, walaupun tetap bersyukur menang, tapi kan buncit ya, tapi kan di situ gua belajar, yang juara 1 kayak gimana, nah kayak ini juga sama, juara 1 tuh kayak gimana, terusnya target gua berikutnya mau gimana nih gitu, nah enaknya kelas, ini kan, dia kalau ini tinggal warna kan, nah tadi kan udah laku nih, boleh bercari gak berapa kisaran nih, boleh, Alhamdulillah, ini di 120, 120, tapi sebenarnya, kalau ini udah merah, harganya, ini belum di, karena kenapa ini banyak yang suka, berarti potensinya gede banget, kalau udah ngeblok luar biasa harganya, ini masih di keep di sini sama, iya, sampai ngeblok, dititip di sini sampai ngeblok, ini sudah sold out kawan kawan, yang belum sold out mana, yang belum sold out nih, mana, tiga, tiga ini, oke, ini size di 48 cm, nah ini, progress ke depan, ini potensinya sama seperti ini, oke oke oke, potensinya sama seperti ini, karena dia punya anatomy itu mirip, oke, dari, apa, mulut rapinya, bodinya lebarnya, kemudian, ini juga udah ring udah mulai pecah, bahkan yang paling gua suka, selain bodinya yang lebar, dayungnya ini, dayungnya, kalau yang tadi, dia di ekor lebih dari ini, kalau yang ini, di dayungnya lebih dari yang menang, biasanya hijau bro, betul, biasanya arowana tuh gampang merah, nah ini sebenarnya masih recovery teman-teman, ini baru banget datang, baru sekitar 2 hari datang, dan memang habis di salon, langsung aja, langsung aja, chat aja deh kalau ini, chat aja, oke dah, untuk ikan ini, chat ya kawan-kawan ya, ownernya gak mau nyebutin, chat aja nanti, baik, kita ke bawah Pak Purailin, oke, di bawah ada short body, soalnya kan tadinya emang gua suka short body, ini ke bawah banget nih, bener, gemuk, dayung panjang, sisik rapih, mulut, di bawah, apa, istilahnya rapih, mulutnya tuh, size berapa ini? ini size 25, 28, 25, 28, buka harga berapa? ini spek-spek ya, buat kontes juga, oke, di 35, 35, nego tipis, artinya gak ada yang murah gini ya, ada tadi, yang BPJS, ya itu mah, mantep mantep ya, mantep mantep ya, banyak cuan nih kalau gitu ya, Alhamdulillah, ada aja, dari apa, Reader Discuss, sekarang jadi main arwana, jadi gini teman-teman, juga buat teman-teman yang lain, jujur aja kita belak-belakan aja, setiap orang pengen kontes kan punya ada, selain achievement, pengakuan ikan kita bagus enggaknya, tapi disitu juga pasti ada, ada sesuatu yang pengen diraiin, biasanya ya, mohon maaf ya, misalnya juga ada sebagian yang pengen, ada progress, tapi memang gue lihat, di arwana ini, betul-betul jujur aja gue, ikan kita kalau cakep, itu memang dihargai loh, itu dihargai banget, betul-betul, jadi yang misalnya tadinya, mohon maaf ya, misalnya harganya tadinya berapa, bisa naik, itu benar real, kalau memang ikan kita bagus, enggak salah pilih, tapi kalau salah pilih, ya itu biasanya mentok, harganya, sekarang kita geser di sebelah, bro, samping, ini berapa bro, nah ini, yang kingshot body-nya nih, kingshot body, ini, ya kan, bunduknya lebih, apa, 30, gede ya, size nya di, 2730, 2730, ini kemarin, untuk kisaran boleh di, ini di 38 juta, 38 juta, siap, ini kalau ada yang hobi dengan ikan-ikan, soft body, nah bunungnya tinggi kan, bunungnya tinggi betul, yang bisa datang ke, bro Erwin nih, ya, di Cimanggis, aku nanti chat ke nomor yang akan saya tayangkan di dalam video ini, baik bro Erwin, sebelum kita tutup video ini, kasih dong pesan-pesan kepada penghobi arwana, ya, untuk hobi arwana, apa ya, ya, gue sama-sama nyubi, kita sama-sama belajar, lo tau sendiri gue, baru banget di dunia ikan hias arwana, kalau didiskus kan udah lumayan lama, yuk, kita sama-sama belajar, kita kembangin terus, kita majuin ikan arwana, karena memang kebanggaan Indonesia, yang kalau kata para mentor bilang, sesepuk itu di luar, di British susah, jadi memang, berarti kan memang Indonesia banget, setelahnya, yuk kita kembangin, dan percayalah, kalau memang pilihan kita tepat, progresnya ada, gitu, jadi jangan takut di, kan, biasanya kan pokobis baru, dia untuk memulai ikan arwana kan, bermula dari silver, terus naik ke golden, sepengalaman saya, daripada kita melihara silver dan golden, capeknya sama, merawatannya sama, makannya sama, pesen saya, langsung, langsung, apalagi kalau pilihannya tepat, itu banyak temen gue, yang istilahnya, dia di, 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 di glass pond, itu dari kecil, pas gede, itu real loh, ada dia, lakunya sampai gue bikin, serius sih kalau laku segitu, gila gue bilang gitu, kayak gue juga, tadi kan beruntung juga, dapat apa, rocadot, siapa yang tau ya kan, tapi intinya sih, jangan takut nyoba, kalau mau ke kontes, kan selalu, pikiran orang gini, kalau gue juga sendirinya, awalnya sama, gue nyobi, apa iya bisa, tapi kan kalau kita gak nyoba, kita gak tau, terima kasih bro Erwin, sukses terus, ya, mudah-mudahan nanti, koleksi arwahnya tambah, amin ya Allah, maka nanti, bisa lebih besar lagi, amin insya Allah, amin 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 amin, ya, orang kawan, dukung terus, janganlah dengan cara like, komen dan subscribe, dan selesai terus, video-video berikutnya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya,